Vue-nya ini segede gini gitu. Aku suka belokan. Barusan ada beberapa satuan. Terusnya masih banyak, guys. Hai, guys. Assalamualaikum. Welcome back to Keluarga Padamagawk Channel. Di sini masih bareng Doshi. Dan juga, bapak. Ini parlobet, supir saya. Ini babysitter saya. Ada kakak Sherly. Sekarang kita ada di kawasan Puncak, Cisar Mua Bogor. Di sini sekarang Keluarga Padamagawk lagi ada di Villa Delaju atau Villa Delapadu. Coba, coba. Nah, yang lain udah pada ngumpul dateng. Dan kita datengnya telat, guys. Buka, yuk. Belakang. Dadah. Ini penampakan luarnya, guys. Asik banget bisa ke sini. Lapangan parkir. Ini lapangan parkir kira-kira bisa menampung beberapa mobil, kurang lebih. Banyaklah. Nah, itu gerib. Udah dari semalam di sini. Gue baru dateng. Angga, ibu. Malam. Kok? Makan, cobihan. Siapa yang enggak betah kalau masuk kawasan Villa ataupun suasananya seperti ini. Kenapa sih? Gaduh amat. Siapa yang enggak betah kalau kita begitu masuk parkir, di halamannya udah disuguhkan dengan pemandangan alam yang seperti ini, kan? Kita lihat, yuk. Seberantakan apa di dalam. Tahu sendiri kan kalau keluarga pada Magau, kan orangnya enggak sedikit. Itu se-RW di bawah semua. Keluarga, papa, mama, dan keluarga, sekeluarga-keluarganya. Dan katanya sih di sini ada empat kamar. Ini ruang tamu. Akses masuk dari sini. Ini garasi mobil. Dan itu lewat pintu belakang. Yuk kita masuk, yuk. Nah, ini guys. Alamat lengkapnya. RT4, RW4, nomor 87. Jadi, that's why namanya Villa 87. Welcome. Begitu masuk, kita sudah disuguhkan oleh pemandangan. Yang vintage seperti ini, kan? Tapi, klasik, berklas banget. Oke, sebelum masuk, kita harus baca nih ya. Mari kita jaga pilihnya di dalam sebaik-baiknya. Nah, ini ya. Nah, kalau tadi di luar, disuguhkan pemandangan yang apa? Disuguhkan pemandangan istimewa banget, yaitu langsung view-nya langsung ke alam. Katanya ada yang lebih istimewa lagi di bagian belakang. Nanti kita bakalan lihat. Itu pasti penasaran banget. Dan gue juga penasaran banget. Kita lihat sama-sama. Yuk, kita masuk dulu, guys. Begitu masuk pintu utama. Ini sebelah kamar kita ada musola. Eh, kalau disini sebelah kiri ya. Sudah musola, tapi ini lagi tidak bisa digunakan. Karena lagi direnovasi. Mudah-mudahan secepatnya. Sudah selesai. Nah, ini apa kita lihat disini, guys. Beratakan. Kayaknya sih. Hei, ada yang sama-sama aku. Nah, ini kamar yang pertama. Akhirnya kasurnya mumpuk. Tuh. Di kamarnya ada kamar mandinya loh. Nah, ini satu kamar. Dalamnya ada kamar mandi. Ada wastafel. Dan juga ada water heater-nya. Yuk, kita lihat lagi, guys. Yuk, guys. Makan sate. Coba. Hmm. Enak banget. Beneran, cobain sih. Enak kan? Enak kan? Abangnya yang mana, dong? Abangnya di belakang mana? Exkosite. Ini kamarnya yang kedua, geng. Tapi lagi ada ibu penyusuri. Jangan masuk, ya. Kita buka aja. Ini kamar lagi di sini. Nah, di samping kamar. Ini ada. Wuh. Ini cicok banget, kan? Ini buat kita. Kalau kalian mau membuat konten dan kudu berdandan, jangan khawatir, kacanya 4 meter lebih besar dari biasanya, ya. Nah, di sebelah sini ada kamar mandi, guys. Nah, itu tadi kamar yang nomor 2 dan kamar mandi. Nah, sekarang di sini ada meja makan. Ada meja makan, ya, guys? Yang mana? Ini gue jadi ingat nandai gue dulu. Ya, aku bilang apa, kan? Kalau keluarga pada magauk kumpul, ini pasti entah berantah, ya. Berantahkan, ya, guys, ya. Tidak apa-apa sih. Tidak murah yakin dan selain nih, guys. Tidak, lihat yuk. Itu yang membuat mama-papa bahagia. Itu yang membuat mama-papa bahagia. Ngumpul sama-sama pada akun, pada rukun. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Yurrahman Alhamdulillah. Kalian kita lihat nih. Assalamualaikum. Hai, bersalamualaikum, Pak. Lagi batang apa? Pain sih, aku baru dateng loh. Ya ampun. Aku asisten ini set-nya. Ya, enggak. Ini sambilnya dong, coba, lihat. Ini ala hasil karya set kita. Ini piring, piring, cendok. Kan? Ini cendok, belak. Nah, kan, sambilnya terjadi nih. Nanti internet ada penuhnya apa, guys? Sini, sini, sini. Sudah mateng, baru. Ini baru mateng sayur asem, tempe goreng, jengkol balado, lalapan, dan sambal. Ini sambal nomor wahid. Yang paling ditunggu para pemirsa. Dimanapun berada. Buat yang suka karaoke-karoke yang menyenyong-menyenyong, guys. Ini jangan lupa. Ini udah disediakan speaker segede-gede. Anak gue segede. Nah, ini juga. TV-nya. Ini yang bikin klasik banget nih. Ini. Suasanya kayak balik jaman dulu gitu. Suasa-nuansa kayu. Ini foto yang punya beliau nih, yang punya vilanya, guys. Bapak, saya suka sekali vilanya. Bapak, dan ibu, dan keluarga. Ini tadi di bagian ruang tamu ya. Sama dan meja makan. Sekarang ada kamar satu lagi, yaitu di atas. Yuk kita lihat kamar ke atas yuk. Siap? Ya. Ternyata di kamar yang ketiga ini, banyak ya. Kasusnya banyak. Jadi untuk keluarga besar, bisa semua ngumpul di sini. Bapak, ibu, adik, kakak, anak, cuyuh, semua bisa ngumpul di sini. Ada tiga kasus yang terdibede. Kumpul. Ada lemari. Gede banget, guys. Tuh, coba lihat. Di sini bisa digelar tiket lagi, coba. Wih, pemandangannya, donj. Nah, katanya lapangan basket itu sama tanah yang itu masih punya ini juga. Masih punya pemilik vila ini juga. Keren banget ya. Yuk. Di sana ada lagi tuh. Balkon lagi. Ih, lukisannya coba lihat. Lukisannya keren banget. Tuh. Kayak temanya klasik-klasik gitu ya, guys. Cocok banget ada bangunan kayak gini di daerah Cisarwa. Jadi kan, biasanya kan kita kalau lihat kan pilahnya yang mewah, yang bangunannya yang modern, tapi kan masih ada yang masih kayak gini dengan lampu-lampu yang vintage-vintage kayak gini nambah, apa ya, anget deh kayaknya. Jadi, gak kayak dirumah, kayaknya suasananya bela aja gitu. Selain ini, ada kamar mandinya juga kok. Nah, di balak ini ada tempat buat ngaca-ngaca yang pastinya buat ciwi-ciwi. Bisa untuk ngaca dan berdandan dan bersolek di sini, guys. Bar mandi and water heater-nya juga tersedia. Nah, yang bikin gue penasaran adalah katanya si pemandangan di bawah atau di halaman belakangnya itu yang oke banget. Kalian tuh penasaran, gue juga penasaran. Sebenernya, gue juga penasaran. Sepertinya, kita datang di waktu yang tepat. Waktu makan siang. Ada papa dan maga oke. Sudah siap-siap untuk makan. Nah, oh bagaimana? Senang? Senang. Vilanya oke gak? Mulai-mulai, kalau dari sini beliau tambahkan. Makan dulu. Ini dia. Kau kejut, buka kepala. Ini dia, pemandangan yang kita bikin penasaran ditelepon aja. Jom, 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 ketinggalan pemandangan bagus. Dan oke banget. Tadinya gue berpikir, udah sewa vila. Tapi kenapa harus bawa tenda? Ada apa? Kamarnya gak buah atau apa? Ternyata, jadi dulu pemandangan. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3. selamat menikmati 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 dan sampai sini ini masih masuk selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati